Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ya terima kasih kalau langkah-langkah memang kita sebelumnya sudah melakukan identifikasi kebutuhan warga masyarakat tentunya melalui perencanaan lima tahunan dan juga perencanaan kegiatan pertahunan. Dan kita berkolaborasi dengan Penta Helix ya dengan akademisi misalnya dengan para pakar bidang ruang publik dari UI, dari UPB, dari UPN misalnya seperti itu. Dan juga kita mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan kerjasama dan juga partisipasi dalam bidang pembiayaan. Dan sesuai dengan arahan pak gubernur juga demikian bahwa sumber daripada pembangunan apapun yang kita lakukan di kota kita itu tidak hanya bersumber dari UPBD tapi juga bisa dari CSR dan sumber-sumber anggaran yang lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Jadi langkahnya juga ini mengajak partisipasi gitu ya pak ya. Oke, lalu bagaimana pak program revitalisasi ruang publik ini pak untuk memastikan kenyamanan warga Depok? Apakah ada rencana strategisnya ini untuk mungkin menambah jumlah taman atau area terbuka hijau nih pak di Depok? Ya, sebelumnya kami sudah membangun di setiap kelurahan taman-taman kelurahan dan juga sebagian taman tingkat RW untuk memenuhi ruang publik yang ada di kota Depok. Jadi sudah 63 kelurahan taman-taman yang kita bangun. Untuk tingkat kota dalam level yang lebih besar, kita sudah ada dua yaitu misalnya di Kecamatan Pancoran Mas itu ada taman gurame dan juga ada taman alun-alun kota yang ada di sebelah timur atau bagian timur kota Depok. Dan tahun ini insya Allah selesai pembangunan taman alun-alun hutan kota yang ada di sebelah barat kota Depok. Kedepan kita juga akan memikirkan mencari lahan untuk wilayah selatan dan utamanya utara untuk pembangunan taman alun-alun serupa. Seperti itu, ini langkah-langkah strategis kita. Oke, seperti itu ya pak ya, ada udah di kelurahan ini sudah ada taman-tamannya sebanyak 63 kelurahan ya di kota Depok ini. Sudah ya, sudah ada. Ya, antara luasannya memang antara 500 sampai 1000, ada juga yang 1500 meter persegi. Oke, jadi seperti itu ya pak ya, untuk luasnya sendiri. Lalu pak untuk peningkatan keamanannya ini pak di ruang-ruang terbuka dan juga ruang-ruang publik seperti taman-taman, seperti itu gimana nih pak di Depok? Ya, ya sebelumnya mohon maaf, kemarin malam kami juga sudah meresmikan, kita namakan DOS ya, Depok Open Space di depan balai kota. Ruang di mana masyarakat, warga bisa berkomunikasi secara bebas di situ dan juga bisa mengekspresikan anak-anak muda kebolehannya di Depok Open Space ini. Kedepannya memang juga kita akan lengkapi Depok Open Space ini dengan jogging track dan tempat-tempat bermain untuk anak-anak muda di sekitaran, di antaranya adalah startup. Ini untuk tambahan informasi. Dengan masalah pengamanan ini memang sudah kita fikirkan sebelumnya, utamanya untuk Depok Open Space yang memang di depan balai kota dan ini tempat-tempat publik. Jadi tahun depan kita ada pembangunan pembatas pagar untuk ruang fasilitas pemerintah yang terpisah dengan Depok Open Space. Kalau di keamanan di taman-taman tiap kelurahan itu memang kita sudah tempatkan petugas-petugas pegawai-pegawai non-PNS untuk merawat, memelihara, dan juga bagian keamanan dari warga setempat. Kita dikolaborasikan dengan linmas di tingkat kelurahan, di kelurahan tersebut, serta pol PP yang memang kami tugaskan di setiap kejamatan. Baik, ini ada Depok Open Space ya Pak Wali ya, dan juga ini sudah diluncurkan. Silahkan ini untuk warga Depok untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Lalu Pak Wali, ini untuk upaya pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas publik seperti trotoar, jalan sepeda, fasilitas umum, seperti apa ini Pak? Ya, memang selama ini untuk operasional pemeliharaan, kita masih menggunakan APBD yang kita titipkan di OPD terkait. Misalnya di DLHK, Dinas Rikomendiri Kebersihan, Saat Pol PP, dan juga Dinas-Dinas terkait lainnya. Tetapi memang ke depan, karena kita baru dan sudah mempunyai peraturan daerah tentang pelimpahan atau pemeliharaan oleh masyarakat dari pemerintah daerah untuk diberikan kewenangan untuk memelihara. Ini akan kita lakukan, dan beberapa tempat fasilitas publik, misalnya tempat-tempat berolahraga, itu memang sudah diserahkan kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan beradaan keuangan daerah, dalamnya ada bagi dan aset. Kerjasama ini antara pemerintah dan pengelola, ini dengan klausul-klausul yang insya Allah memenuhi persyaratan dan juga ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan daerah yang sudah habis. Betul, Pak. Baik, jadi seperti itu ya Pak, terkait pemeliharaan dan juga perawatan fasilitas publik. Lalu, Pak, untuk rencana peningkatan aksesabilitas dan transportasi publik, Pak, untuk mendukung konektivitas ruang publik di Depok ini seperti apa, Pak? Apakah ada rencananya? Ya, kalau rencana itu sudah ada ya, konektivitas publik di Kota Depok ini, kita rencanakan misalnya rerouting angkutan umum, seperti misalnya rute angkutan kota ke alun-alun, ini direncanakan angkutan kota yang sudah ada, kita alihkan ke taman alun-alun kota, seperti itu. Juga direncanakan penyediaan angkutan umum dengan kola PTS, ya. Ini juga kita dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoperasikan bus-bus gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Juga penyediaan layanan angkutan kita sebut Oren. Oren ini adalah odong-odong kret. Jadi odong-odong kret ini berputar di area-area tempat fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti konektivitas yang kita lakukan. Utamanya konektivitas di tempat-tempat yang memang banyak ruang-ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga tempat dimana masyarakat mulai pergerakannya dari satu kota ke kota yang misalnya dari Bogor, mereka atau dari luar Bogor, Bekasi misalnya, mereka berhenti di terminal Jati Jajar. Misalnya, dari 5.3 ini akan kita buat angkutan kota ke tempat-tempat fasilitas publik yang ada di Marbonda. Misal DOS tadi, Depok Open Space maupun Taman Alun-Alun Kota. Bagian Barat maupun bagian Taman. Oke, wow. Ini intinya ada routing-nya. Baik, unik sekali ya Pak. Ini ada oren, odong-odong keren gitu ya Pak ya untuk di Kota Depok sendiri ya. Baik. Pak, ini selalu bagaimana nih Pak penanganan terhadap masalah kepadatan penduduk ini Pak? Yang mungkin ini mempengaruhi juga nih Pak dari kualitas ruang publik untuk warga. Ya, benar. Kita sepakat dan kita memenuhi ketentuan dari pemerintah bahwa UNI yang datang ke sebuah kota seperti Kota Depok itu tidak bisa kita putus hak mereka untuk tinggal di Kota Depok. Tetapi harus memenuhi ketentuan. Ya, tidak sebab tidak kurang dari 40 ribu per tahun. 40 sampai 45 ribu per tahun Depok ini kedatangan penduduk kota warga baru dari luar Depok. Nah, ini ketentuannya adalah kalau mereka mau domisili di Kota Depok dengan ber-KTP kita urus KTP-nya sehingga mereka terdaftar NIC-nya di Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Kalau mereka hanya sekedar perusahaan, mereka nanti ada izin domisili sesuai dengan ketentuan dan diberitahu bahwa mereka adalah warga Depok sementara dari surat keterangan domisili tersebut. Seperti itu. Jadi tidak kita harapkan semua warga yang datang ke Kota Depok ini secara lehal mereka terdaftar minimal punya keterangan domisili. Karena memang ada beberapa fasilitas-fasilitas atau hak-hak warga yang sudah kita buat. Misalnya kita buat kartu Depok Sejahtera. Di situ ada tujuh manfaat antara lain masalah kesehatan, masalah kerja, masalah biasiswa, bantuan langsung. Misalnya seperti itu, bantuan kematian dan sebagainya itu lewat atau mengamakan namanya dengan memiliki kartu Depok Sejahtera tadi. Nah kartu Depok Sejahtera ini syaratnya adalah berkat TV Depok. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak. Tadi ada kartu Depok Sejahtera ya untuk keluarga sini. Nah dengan pertambahan migrasi seperti ini ya kita tertantang untuk membuat ruang-ruang publik di Kota Depok. Tadi yang seperti itu saya katakan, setiap kelurahan sudah ada. Mungkin nanti akan ditingkatkan beberapa kelurahan yang tingkat kepadatan penduduknya lebih padat dan juga luasannya serta wanita. Misalnya satu kecamatan Cimanggis, yaitu ada satu kelurahan jumlah penduduknya itu Rp120.000. Dua, satu kelurahan saja. Nah ini nggak cukup dengan satu taman kelurahan. Tapi mungkin butuh dua atau tiga taman kelurahan. Seperti itu yang akan kita lakukan. Baik, seperti itu ya Pak untuk penjelasannya. Lalu Pak untuk aksesabilitas bagi warga defable ini untuk mengakses ruang publik ini seperti apa Pak kalau di Kota Depok? Ya, kita sudah siapkan juga untuk para rima pembangunan ini. Dari mulai perencanaan mereka kita ikut sertakan. Para pengampu untuk warga defable misalnya dan juga termasuk anak-anak ya, anak-anak remaja. Itu kita ikutkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan musyarembang setiap tahunnya. Dan dari situ muncul usulan-usulan saran-saran aspirasi mereka. Nah, tidak hanya taman-taman yang kita buat di situ ada fasilitas untuk kebutuhan defable. Tapi juga trotoar yang kita buat sekarang sudah memenuhi kebutuhan warga defable. Seperti itu, Teng. Baik, jadi ini sudah inklusif gitu ya Pak ya untuk aksesabilitas ruang publik. Ya sudah, ya. Baik. Lalu Pak... Ya, mungkin yang belum adalah masalah fasilitas bas atau kendaraan umum untuk warga defable. Ini menghasilkan kerjasama dengan hak ketiga atau dengan organda agar mereka juga terpenuhi hak-hak mereka sebagai warga defable. Ini yang belum kita lakukan. Baik, jadi untuk transportasi ini masih jadi PR gitu ya Pak ya untuk... Transportasi masih PR ya. Benar, benar sekali. Baik, tadi mengingat juga Pak Wali menyebutkan ini perlu ada pihak ketiga. Lalu bagaimana Pak rencananya sendiri untuk pelibatan sektor swasta ini Pak dalam pengembangan ruang-ruang publik. Untuk warga Depok ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan dari awal memang paradigma kita, kita nggak bisa melakukan menyelesaikan persoalan kota hanya dengan pemerintahnya, pemerintah eksekutif. Tapi harus berkolaborasi. Tentunya kalau pemerintahan, legislatif, yudikatif sudah pasti. Tapi yang pihak swasta ini memang beberapa kali kami mengingatkan tentang masalah kewajiban CSR-nya. Misalnya seperti itu. Dan kerjasama kegiatan-kegiatan yang bisa disponsori oleh pihak ketiga. Misalnya saja, dan juga tentunya fasilitas publik ya. Misalnya kemarin POS Depok Open Space, itu dana anggaran dari APBD itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang dianggap sebagai aksesoris. Misalnya tanaman, ya itu kita minta pada pihak ketika juga menyumbangkan, memberikan CSR-nya, mebler untuk perusahaan mini misalnya di TOS itu. Dan juga penyelenggaraan beberapa event yang dilakukan oleh warga Depok yang milenial. Seperti itu. Dan kita lakukan kebersamaan dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga. Baik, jadi untuk kolaborasinya ya Pak ya, untuk semakin meningkatkan kualitas uang publik untuk warga. Ya, benar sekali. Baik. Pak Idri, sebenarnya kalau untuk tantangan sendiri nih, untuk pembangunan ruang publik di tengah pertumbuhan kota Depok sendiri ini apa sih Pak? Ya, tantangannya sebenarnya ada beberapa tantangan yang kami anggap relatif krusial. Yang pertama tadi tentang masalah penambahan penduduk ya, setiap tahun 40-45 ribu pertahunnya. Ini jadi tantangan bagi kami untuk menambah fasilitas uang publik. Dan kedua, keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan ini banyak lahan-lahan di kota Depok yang masih dikatakan lahan tidur, tetapi kepemilikannya masih kepemilikan swasta atau kepemilikan pribadi atau perorangan. Ini yang akan kami komunikasikan kepada pihak swasta, kepada pihak pemilik lahan, baik HGB ya, hak guna bangunan, ataupun memang hak milik penuh, SHM yang mereka miliki, agar mereka bisa memberikan sedikit lah lahannya untuk kita lakukan penyelenggaraan pembangunan fasilitas publik. Tentunya di atas misalnya tidak yang memiliki 1.200 meter, tapi yang memiliki di atas yang hektaran ya, misalnya ada pihak ketiga yang memiliki lahan di atas 100 hektar, misalnya seperti itu. Nah ini akan kita minta kewajibannya ataupun partisipasinya untuk memberikan lahan untuk fasilitas publik. Itu teh, karena memang ini sebuah tantangan bagi kita yang kepadatan publika kota Depok ini sekarang sudah mencapai 10.000 jiwa per kilometer. Artinya per 1 meter persegi orang Depok ini menurutkan 10 orang. Ini kan sungguh sempit, sehingga memang membutuhkan lahan-lahan untuk ruang publik mereka. Jadi tantangannya seperti itu ya Pak ya, untuk di kota Depok sendiri ada kepemilikan lahan dan juga kepadatan penduduk gitu ya, tapi semoga dari semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkot Depok ini juga warga Depok khususnya bisa turut menjaga kebersihan, keindahan juga ya Pak ya, dari ruang-ruang publik ini untuk warga Depok sendiri. Satu lagi teh, tantangan tetapi di sekaligus ini sebagai membantu kami untuk menghadiri tantangan ini bahwa sekitar 70, hampir 71 persen penduduk warga Depok ini berusia produktif, 20 tahun sampai 65 tahun. Dan kebanyakan dari usia produktif ini adalah anak-anak milenial. Artinya apa? Artinya mereka yang kreatif, mereka yang mempunyai daya inovasi yang kuat, mereka bisa membantu pemerintah kota Depok yang bisa apa namanya, sesuai dengan apa yang kita arahkan, dan mereka tanpa, kadang-kadang mereka ingin berbuat, berjuang untuk kota itu tanpa pamrih, maksudnya tanpa hitung-hitungan lah. Jadi seperti itu anak-anak milenial, itu yang kami juga merasa terpatu dengan adanya usia produktif dan anak-anak milenial di kota ini. Baik, baik. Hatur Nuhun, ini sudah bergabung bersama kami, Bapak Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris telah bergabung berbincang tentang pemenuhan ruang publik baga Depok. Susah selalu, sehat terus Pak Idris, Pak Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat menikmati.